Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Rini di channel kahvi vlog 7 salam sayat untuk kita semua semoga kita dilanjarkan rezekinya ya teman-teman amin amin ya robbal alamin di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai 4 bantuan yang akan segera cair bagi KPM semua baik KPM PKH maupun BPNT langsung dari Menteri Keuangan Pusat ya teman-teman semua sesuai instruksi Bapak Presiden kita Bapak Jokowi Dodo nah kira-kira 4 bantuan tambahan apakah itu setelah pencairan dana PKH tahap keempat BPNT alokasi 3 bulan serta BLT BBM tahap kedua simak terus ya di informasi selengkapnya setelah ini tapi sebelum lanjut ke informasi selengkapnya Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua untuk selalu dukung channel kahvi vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel kahvi vlog 7 agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya juga jangan di skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman ke depannya terima kasih yuk langsung saja kita lanjut ke pokok pembahasannya terkait 4 bantuan tambahan yang segera cair bahkan sudah cair di bulan Desember ini setelah pencairan dana PKH tahap keempat BLT BBM tahap kedua beserta BPNT alokasi 3 bulan nah teman-teman semua bantuan tambahan anggaran dari menteri keuangan kepada kemensos yang akan dialokasikan untuk 4 bantuan tambahan baru ini yang pertama bantuan untuk anak yatim sebesar 200 ribu per bulan secara tunai dan akan disalurkan mulai Desember 2022 mendatang jadi sudah tersalurkan ya teman-teman semua di bulan Desember ini dan data anak yatim se-Indonesia sudah ada pada kemensos dengan jumlah 846.863 anak yatim bantuan yang kedua adalah bantuan permakanan untuk disabilitas tunggal serta lansia tunggal yang berusia minimal 80 tahun ke atas bantuan ini setiap harinya berkisar 21 ribu rupiah berupa makanan siap makan yang kemungkinan 2 kali dalam sehari berupa nasi lauk pauk buah air mineral yang akan dikelola pihak yang diberi wewenang merawat nah yang ketiga adalah bantuan program Indonesia Pintar ya teman-teman semua karena baru saja mulai hari Sabtu kemarin sudah banyak yang di SMS oleh kemendikbud untuk aktifasi rekening program Indonesia Pintar jadi pastinya akan segera cair untuk bantuan PIP nya nah yang ketiga adalah bantuan 500 ribu rupiah pemilik kartu KIS ya teman-teman semua tapi ini bukan berupa uang tapi mungkin berupa untuk pemeriksaan bagi teman-teman semua yang lagi menderita sakit ya jadi mendapatkan bantuan 500 ribu rupiah ini nah teman-teman semua jadi itulah 4 bantuan tambahan yang sudah cair mulai bulan Desember ini setelah pencairan dana PKA tahap keempat BPNT alokasi 3 bulan serta BLT BBM tahap kedua dan demikian informasi yang dapat Rini sampaikan apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar besarnya Rini akhiri informasi ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati